Intro Siang hari itu, Sofa dan Niba sedang bermain di halaman rumah. Hahaha, Niba, terus kali ya, banyak kupu-kupu. Sepertinya aku mendengar suara kucing. Ayo Niba, kita cari di mana kucing itu. Di mana ya anak kucing itu? Di sini semakin dekat suaranya Niba. Oh, itu dia anak kucingnya, ada di dalam selokan. Kasihan sekali. Niba, bisakah kamu tolong bantu anak kucing itu keluar dari selokan? Uh, kasihan ya anak kucingnya Niba. Anak kucingnya jadi kotor deh. Yeay, terima kasih Niba. Niba, ayo kita bersihkan anak kucingnya. Sepertinya anak kucingnya kedinginan, aku harus mengeringkannya dulu. Nah, sudah kering deh. Niba, ayo kita bawa anak kucing ini ke kamarku. Jangan sampai ketahuan ibu ya. Tunggu di sini ya kucing, aku akan membawakan kamu susu. Ayo diminum susunya, habiskan-habiskan. Sofa, Niba, sedang apa kalian? Ibu, tadi Sofa menemukan kucing yang masuk ke dalam selokan, bu. Bolehkah aku melihara? Dia lucu sekali. Baiklah, tapi harus dirawat baik-baik ya. Karena kucing juga makhluk hidup. Baiklah, ibu. Di suatu pagi yang cerah Niba, ada burung yang bersarang di atas sana. Lucu ya sarang burungnya. Aku ingin mengambilnya. Niba, bisakah kamu tolong menemukan sarang burung itu? Ayo terus Niba, sedikit lagi. Hei burung, jangan pergi. Aduh, ada anak burung yang jatuh di kepala aku. Niba lihat, aku mau megang anak burungnya. Lucu sekali. Wah, ini juga menghampiriku. Kusana, pergi, pergi. Pergi burung, jangan dekati aku. Oh, Niba, dia kejar burung juga. Kasihan Niba. Bagaimana ini? Niba, sebaiknya kita kembalikan saja anak burung ini ke sarangnya. Akhirnya, burung induknya kembali. Sofa, Niba, tidak baik mengganggu burung. Karena mereka juga malu hidup, nak. Jangan diulangi lagi ya. Ibu, sedang membuat kue ya? Pasti enak. Bolehkah aku membantu ibu mengadu kue? Boleh sayang, pelan-pelan ya. Sofa, ibu pergi berbelanja ke warung sebentar ya, nak. Ingat, mengadu kuenya dengan perlahan. Jangan sampai tumpah ya. Baiklah, ibu. Aku ingin mencicipin kuenya. Sepertinya kurang manis. Harus ditambahkan gula. Niba, tolong ambilkan gula di atas lemari. Terima kasih, Niba. Nah, sekarang kita masukkan painya ke dalam oven. Yeay! Aku sudah tidak sabar menyicipinnya. Nah, kuenya sudah jadi. Kuenya dibotong dulu ya. Kok rasanya asin sekali ya, bu? Iya. Kenapa rasanya jadi asin seperti ini? Ibu, sepertinya aku salah memasukkan gula. Maafkan aku ya, bu. Baiklah, tidak apa-apa sayang. Nanti kita buat lagi ya kuenya. Pagi itu, Sofa dan Niba bertemu dengan Hana. Sofa, kita lari pagi bersama yuk. Ayo, kita ke taman saja yuk. Uh, capek ya. Lihat, di sana ada anak ayam yang berlarian. Lucunya anak ayam itu. Ayo, kita lihat. Aduh, kasir kali anak ayamnya. Diceber ke sungai. Terus mendolongnya. Hana, maukah kamu membantuku menyelamatkan anak ayam itu. Mau sekali. Aku akan coba mengambil anak ayam itu. Baiklah, aku akan memegang tanganmu supaya tidak jatuh. Aduh, jauh sekali. Tanganku tidak sampai. Niba, bisakah kamu tolong ambilkan anak ayam itu? Aduh, sulit sekali ya menangkap anak ayam itu. Iya, anak ayamnya melesat terus. Yeay, akhirnya berhasil juga. Selamat tinggal anak ayam. Nah, anak ayam, sekarang kau sudah amat. Selamat tinggal, anak ayam. Sampai jumpa lagi. Sofa, Niba, kita pulang yuk. Karena hari sudah siang. Baiklah, ayo kita pulang. Niba, terima kasih ya telah menyelamatkan anak ayam itu. Pada suatu hari, seekor tikus memakan kue pai di atas meja. Wah, ada kue pai. Asik, aku mau makan kue pai. Oh, kue pai-nya. Tengah hati dimakan tikus. Uh, kesenakal. Awas ya. Nipah. Oh, kakau mau membentukku menemukan tikus nakal? Tikus itu telah memakan setengah kue pai. Hai, kita cari rumah tikus itu. Uh, dimana ya? Nipah, aku menemukan lubang tikus itu. Itu dia lubang tikusnya, Nipah. Ayo, Nipah. Ulurkan tanganmu ke dalam dan tangkap tikus nakal itu. Yeay, akhirnya akhirnya aku menemukan kamu, tikus nakal. Sekarang, kamu harus dibuang ya, tikus nakal. Jangan ada di rumahku lagi. Nipah, tolong buang tikus itu ke sawah ya, supaya dia tidak kembali lagi ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.